Intro Halo semua Selamat datang kembali di channel GameSinfo Kali ini kita akan membahas Cara untuk memaksimalkan modifikasi pada tank T43 Atau tank medium ya Dari Clan Martyr Ya, mari kita bongkar terlebih dahulu Ya, kita bongkar Sekarang mari kita naikkan kembali Ya, pertama-tama naikkan dulu sampai level 120 Agar bisa menggunakan equipmentnya ya Atau perlengkapan ya Ini tank banyak yang menggunakan ya Karena daya tahannya bagus Dan defense-nya ya Bagus ya Dibanding tank yang lain Dan bisa nge-hailing ya Atau menyembuhkan diri sendiri tanpa petugas Ya, sebentar lagi Ya, sekarang sudah 120 Kemudian, seperti biasa ya Kalian gunakan Blue, pink gold Jika mempunyai yang lebih Gunakan gold plus Ya, yang ini umum ya Umum Ya Sekarang kita masuk Stok pemeliharaan Dalam tank medium ya Yang paling penting dalam stok pemeliharaan itu Dia harus menaikkan Daya tembaknya ya teman-teman Usahakan Pasang Daya tembak Jangan defense ya Atau jangan memasang Daya tahan Karena tank medium itu Dia Seperti kalian lihat Waktu pengisiannya itu Hanya sebentar 1,84 second Dia lebih cepat dibandingkan Dengan Tank hunter Yang waktunya sekitar 3,63 second Tank hunter tersebut Harus menggunakan Dalam stok pemeliharaannya Harus menggunakan Daya tahan Dan pemulihan gersiun Mengapa demikian? Karena Tank hunter itu Mengisinya lebih lama Jadi daya tahannya Harus lebih kuat Meskipun dia Daya serangnya tinggi Tetapi Daya tahannya Lebih kurang Jadi kalau dia diserang Dia dmg besar Tapi kalau dia serang-serang terus Daya tahannya sangat kurang ini Karena mengisinya pun Cukup lama Sedangkan Apabila teman-teman Melihat pada T medium Dia pengisinya lebih cepat Jadi Stok pemeliharaannya Harus menggunakan Daya tembak Dibandingkan dengan Daya tahan Kemudian Mari kita reset Ya Atau kita tambahkan Suku cadangnya Ya Naikkan Untuk awal Ya Kita atasin dulu ya Oke ini atasnya Kita full-fullin Usahakan Kalian harus punya Unit utama ya Supaya Suku cadangnya Lebih banyak ya Dipukuskan Jangan terlalu memecah Karena nanti unitnya Kalian tidak akan Punya unit spesial ya Yang kalian miliki Ya sedikit lagi Yang final Yang akhir itu Yang paling akhir Yang paling pentingnya Ya Kedulaman penetrasi Cukup tinggi saja 6 Daya tahan Jelas ini Harus level 10 ya Kemudian Daya tembak Jelas Harus level 10 Kelamaan cangkang Ya Cukupnya saja Terus atasin Demik dulu kan Ini penting ya Bisa mungkin Levelnya Ditinggikan Level 10 Aku harus Sudah tembak Supaya Daya tembaknya Tidak begitu Melenceng Ya Ini cukup saja Mengapa Harus In level 10 Seperti yang dijelaskan Daya tembak Cangkang Dan mobilitasnya Yang seimbang Membuat tank ini Mampu memberikan Performa jauh Lebih baik Dalam pertempuran Jadi ini Sangat berpengaruh ya Jadi kalian Diusahakan Harus level 10 Supaya tank kalian Dapat Performa yang lebih baik Jadi kalau dalam tank medium itu Yang pertama adalah Daya tembaknya Sulever 10 Daya tahannya Sulever 10 Kemudian Kedalaman cangkang juga Seperti ini Supaya Ada moncengnya Lebih tebal Tetapi Untuk penetrasinya Sedang-sedang saja 6 dulu saja Karena Kalian tahu kan Meskipun kalian reset Atau kalian akan Meskipun kalian menaikkan Ini ya Komponennya Untuk level 10 Daya tembusnya Tidak akan Sehebat Tank Hunter Jadi Daya tembusnya Lebih baik 6 juta Sudah cukup ya Untuk selanjutnya Jadi kalian Dari awal dulu ya Kita Kedaya tembak dulu Terus Fokusnya Kedaya tahan Udah maksimal Kedaya tahan Semuanya Langsung kalian ke Resilis Dermak Ludakan Supaya level 10 dulu Kedalaman cangkang Level 10 Kalau masih belum Level 10 Usahakan level 6 Level 6 ke atas Kemudian ini Rekurasi tembak Supaya daya tembaknya Lebih tinggi ya Kalau kedalaman penetrasi Bisa level 6 dulu Jadi Ambil dulu Poin yang pentingnya ya Yang poin pentingnya Daya tembak Kedalaman cangkang Daya tahan Dan Resilis Demak ledakan Atau Desain seimbang Itu sangat penting Supaya tank kalian Daya tahannya Lebih bagus Dan Daya serangnya Pun Lebih tinggi Ini Demak kendaraan Ini 50k ya Kemudian Untuk resetnya Reset militernya Ya Usahakan Daya tahannya Gak harus Dapat 10 ya Daya tahan 10 Semuanya Sepuluhkan Atau Maksimalkan ya Teman-teman Jangan lupa Karena Spesialisasinya Matir itu Adalah Defense Atau Pertahanan Jadi Jangan ragu Kalian Harus level 10 Semuanya Harus maksimalkan Soalnya Nanti Kalau level 10 Akan lebih mudah Semuanya Untuk mengalahkan Unit-unit yang lain Ini pun Level 10 Kalau sudah selesai Apabila sudah Mempunyai amunisi Lebih Langsung Reset Level 200 Kalau di level 10 Ini lebih enak Seperti kalian Melawan unit Yang lain Lebih enak Jadi tipsnya Itu saja Cara bagaimana Untuk Mereset Atau Modifikasi Tank Medium T43 Untuk lebih jelasnya Tadi di video tersebut Tadi dijelaskan Jadi Untuk Hal pentingnya Poin utamanya Adalah Pertama-tama Stok kemengerannya Daya tembak Daya tembak Bagian atas Maupun bagian bawah Ada daya tembak Kemudian Untuk Modifikasinya Jangan lupa Teman-teman Daya tahan Daya tembak Kemudian Dari sensi imbang Kedalaman cangkang Empat poin dulu Itu saja yang penting Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa Untuk menonton video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax